Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat nasihat kehidupan? Kali ini saya akan kembali lagi menceritakan kisah yang berjudul Pesan dari Mereka Kali ini saya ingin menyajikan sebuah cerita yang dulu sempat booming di sekolah saya Mungkin bukan hanya sekolah saya, tapi tepatnya semua sekolah di kota saya Tentang sebuah cerita yang masih terpatri dalam ingatan saya tentang kehadiran mereka yang nyata adanya Seperti yang saya katakan, cerita ini dulu hampir diketahui semua anak sekolah Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan dalam cerita ini Sehingga cerita ini sangat cepat tersebar Pesan itu adalah Kami ada Dan saya akan menceritakannya dari sudut pandang saya sebagai dia Dia yang mengalami semuanya Sehingga pesan ini bisa sampai kepada kalian Dia adalah saya Mereka memanggil saya dengan nama Dayu Dan dari sini mari kita mulai Memulai peran saya sebagai Dayu Yuh pulang yuk Mumpung belum larut Kata teman ngaji saya Pandu Saya memandang ke langit dari ubin surah yang dingin Di sana langit sudah menghitam Dengan cepat saya bereskan peralatan belajar saya Dan memasukkannya ke dalam kresek Setelah mencari di mana sandal saya berada Dengan cekatan saya menyusul Pandu Yang sudah berjalan cepat Menelusuri jalan setapak persampingan sawah Susah memang tinggal di desa pelosok Untuk belajar pun harus pergi ke balai desa Karena hanya di sana lampu terang-benderang Tidak seperti di rumah Listrik saja belum dipasang Bukan cuma saya Namun hampir semua rumah Jarang ada yang pasang Karena mahalnya biaya Namun mata saya teralihkan pada Pandu Pandu yang berjalan semakin cepat Nyaris seperti berlari Saya pun mengikutinya Dengan langkah cepat juga Jangan cepat-cepat tau kalau jalan Kata saya setengah berteriak Pandu masih berjalan cepat Seakan dikejar sesuatu Kita ke malaman yuh Biar cepat sampai rumah Karena saya takut Kalau lewat kebun kelapa Kebun kelapa milik Pak Sarbun Iya kata Pandu Memang ada apa sih disitu Kok kamu takut Kata saya dengan bingung Anak ini memang gak pernah dengar ya Anak ini emang kamu gak pernah dengar ya Pandu berhenti Ia melotot sembari berbisik di telinga saya Kemarin ada yang lewat situ Ada suara memanggil Tau dari mana suara itu terdengar Saya cuma menggelengkan kepala Dari atas pohon kelapa Kamu tahu siapa yang memanggil Tanya Pandu Saya terdiam cukup lama Memproses ucapan Pandu Yang masih menunjukkan ekspresi ngeri Memang apa Pandu Pandu meminta saya Mendengatkan telinga lebih dekat Di atas ada Pandu terdiam lama Dan berkata Kemamang Saya mengerutkan dahi Mencerna ucapannya lagi Tidak ada yang Tidak mengenal nama itu Namun bukan nama itu Yang ditakuti Jarang orang takut dengan kemamang Yang mereka takutkan Bahkan bukan itu Melainkan Siapa pemilik kemamang Itulah yang ditakuti oleh orang Ada janggor hitam dong Pandu menganggu Makanya ayo cepat Ucap Pandu Setengah berlari Saya pun mengikutinya Sebenarnya hal seperti ini Sudah sering terdengar Di desa ini Mulai dari kemamang Atau binatang Berwujud api Janggor ireng yang menyerupai Wujud manusia Dengan kulit hitam Sampai kuntilanak Bahkan pocong Namun Saya tidak pernah percaya Akan hal itu Tidak Bahkan sampai saat ini Semua itu Hanya mitos belaka Mitos yang dibuat Hanya agar anak-anak Tidak bersikap nakal Mitos untuk membuat orang Kemudian percaya Dan menjadi takut Mitos yang hanya Dibuat sebagai penghantar pesan Dengan tujuan Yang tidak diketahui Namun Semua berubah ketika Saya meninggalkan Desa ini Saya masih ingat Bagaimana Pandu Mengantar saya Sampai ke stasiun Bagaimana saya mengucapkan Salam perpisahan Dan kami Tidak pernah bertemu lagi Di kota bapak Yang seorang PNS Mendapat rumah Dinas baru Semua itu Merubah ekonomi Keluarga saya Sejak bapak Naik pangkat Saya tentu Harus siap Dengan gaya hidup Yang baru Punya sekolah baru Punya teman baru Bahkan pada hari itu Seolah menjadi Titik dari semua Hal baru Yang saya miliki Dimana ibu Melahirkan Seorang anak perempuan Adik saya Yang bernama Hanif Di hari pertama Sekolah Saya banyak Mendapatkan Teman baru Namun yang Paling dekat Dengan saya Hanya Tio dan Hendra Dua anak Yang kelak Akan menjungkir Balikan dunia saya Sampai Saya Tak tahu Lagi Bagaimana Biar saya Tetap sadar Dengan dunia ini Siang itu Tio dan Hendra Banyak Membahas Tentang Cerita-cerita Hantu Mulai dari Penanggalan Jawa Atau Prambon Sampai Ke cerita Kuntilanak Di jalan ini Jujur Saya Gak peduli Dengan itu Semakin lama Cerita itu Terus menerus Terdengar Di telinga saya Sampai Saya Akhirnya Muak Dan mengatakan Bahwa Gak ada yang Namanya Kuntilanak Gak ada yang Namanya Hantu Apalagi Percaya Pada penanggalan Jawa Semua itu Hanya Mitos Saya Masih ingat Tio dan Hendra Tidak terima Jadi Dia menantang Saya Untuk Membuktikannya Saya putar Pertanyaannya Bagaimana Cara saya Bisa Membuktikannya Entah Apa yang Saya pikirkan Waktu itu Setelah Tiba-tiba Tio dan Hendra Mengatakan Berani Merjur Gak Saya Gak Paham Apa itu Merjur Sampai Mereka Mulai Menceritakannya Dan Saya Cuma Mengerutkan Dahi Mendengarnya Merjur Adalah Sebuah Tindakan Dimana Kita Memeras Ceruk Nipis Di atas Darah Orang Yang Meninggal Terdengar Lucu Namun Saya Menerimanya Toh Itu Semua Mitos Belaka Saya Tanya Dimana Bisa Mendapatkan Darah Orang Meninggal Dan Tampak Dua Teman Baru Saya Bingung Karena Waktu Itu Kami Hanyalah Anak SMP Yang Masih Terbatas Dalam Segala Hal Gertakan Saya Setidaknya Cukup Membuat Dua Teman Saya Tidak Melanjutkan Cerita Mereka Tidak Sampai Saat Itu Sekolah SMP Saya Hanya Berjarak Beberapa Meter Dari Pasar Tidak Jauh Dari Sana Lalu Lalang Kendaraan Besar Menjadi Pemandangan Yang Biasa Seusai Bel Bulang Sekolah Seperti Biasa Satpam Mengamankan Jalan Tidak Ada Yang Aneh Dari Semua Itu Kemudian Terdengar Suara Orang Menjerit Ceritanya Membuat Pasar Heboh Dan Kemudian Tertuju Kepadanya Yang Tampak Shok Melihat Pemandangan Di Depannya Seorang Wanita Terlindas Teruk Tronton Dimana Badanya Tergilas Hingga Kepala Si Perempuan Memutar Mengikuti Roda Kejadian Itu Berlangsung Sangat Cepat Namun Sialnya Saya Melihat Semuanya Melihat Bagaimana Wajah Wanita Itu Kepalanya Tersangkut Di Selah Antara Roda Dan Kap Dalam Ban Rambutnya Panjang Melilit Bagian Bawah Mobil Dengan Darah Yang Tercecer Di Sepanjang Jalan Saya Sok Diam Dan Mematu Selang Beberapa Lama Insiden Itu Menimbulkan Kehebohan Yang Tak Terkendali Semua Anak SMP Bahkan Memenuhi Jalan Hanya Untuk Sekedar Melihat Pemandangan As Itu Dan Entah Bagaimana Tio Dan Hendra Menatap Ke Arah Saya Sontak Saya Tahu Arti Tatapan Mereka Saya Masih Ingat Bagaimana Saya Berdebat Bahwa Memeras Jeruk Nipis Di Darah Korban Kecelakaan Tadi Sangat Tidak Pantas Dilakukan Namun Tio Dan Hendra Hanya Mengatakan Bahwa Ucapan Saya Gak Lebih Dari Ucapan Seorang Yang Takut Seorang Pengecut Yang Tidak Mau Mengakui Bahwa Mereka Itu Ada Dengan Wajah Gemas Saya Hanya Menjawab Nanti Malam Habis Mahrib Saya Tunggu Kalian Disini Tio Dan Hendra Tampak Puas Mendengar Jawaban Saya Seperti Yang Seharusnya Saya Datang Sesuai Janji Pertemuan Seperti Yang Seharusnya Saya Datang Sesuai Janji Pertemuan Di Tangan Terdapat Kantong Kreset Berisikan Ceruk Yang Saya Ambil Dari Dapur Tio Dan Hendra Rupanya Sudah Menunggu Seakan Bahwa Pembuktianya Dilakukan Malam Ini Berbekal Senter Kecil Di Jalanan Lenggang Itu Kami Mulai Mencari Korban Sudah Tidak Ada Jalanan Pun Tampak Sudah Bersih Tidak Ada Bercak Darah Lagi Disini Sampai Tio Menunjuk Sesuatu Yang Merah Kehitaman Tanda Bahwa Ada Berapa Bagian Jalan Yang Lupu Dari Pembersihan Dengan Cepat Mereka Memulai Mengiris Jeruk Itu Memberikanya Pada Saya Yang Tiba Tiba Mulai Ragu Tatapan Tio Dan Hendra Adalah Tatapan Dari Teman Yang Tidak Akan Pernah Saya Lupakan Bahkan Hingga Saat Ini Saya Memeras Potongan Jeruk Nipis Itu Menetes Kanya Pada Darah Kering Itu Yang Konon Mereka Percayai Bahwa Tetesan Dari Jeruk Itu Akan Membuat Rasa Sakit Teramat Sangat Sehingga Mereka Kelak Akan Mengejar Siapapun Yang Melakukannya Dan Mulai Dari Sini Semuanya Akan Dimulai Bu Dayuh Pulang Sampai Disini Dulu Ya Sobat Nasihat Kehidupan Nanti Saya Akan Lanjutkan Pada Bagian Yang Kedua Terima Kasih Sudah Menonton Video Nasihat Kehidupan Semoga Video Ini Bermanfaat Untuk Kita Semua Jangan Lupa Tekan Tombol Like Share Dan Comment Tekan Subscribe Untuk Mengikuti Video Kami Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax